Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dimas Indra Khailiza Jangan lupa di subscribe, like dan tekan loncengnya Agar tetap selalu mengetahui tentang perkembangan channel kami Kita akan membahas tempat-tempat wisata yang mirip dengan luar negeri Di Pulau Sumatra Ada beberapa tempat wisata dengan panorama yang mirip seperti luar negeri Jika traveler berkunjung ke sana Rasanya sedang berada di luar negeri Tidak heran jika lokasi luar biasa tersebut Menjadi tujuan berlibur bagi wisatawan domestik Dan ingin merasakan sensasi berlibur ala luar negeri Berikut 4 tempat wisata yang akan kita review Yang pertama ada Mercy Bear Bangunan yang didesain mirip dengan bangunan yang ada di Belanda Serta dilengkapi dengan kincir angin dan peternakan sapi Kincir angin didesain setinggi 22 meter Sedangkan 2 ekor sapi didatangkan langsung dari Belanda Plain sapi ada juga tempat melihat adanya kuda liar yang berkeliaran di lokasi tersebut Konsep bangunan Eropa ini memang belum pernah digunakan di Medan Sehingga kemunculan bangunan ini sangat menarik perhatian Mercy Bear ini terletak di perumahan Mercy Bear di Jalan Karyajaya Titik kuning Delhi Tua Kabupaten Delhi Serdang Sumatera Utara Di posisi kedua ada Citralen Gamma City Mengusung tagline The Singapore of Medan Ada beberapa landmark Singapur yang juga dihadirkan di perumahan ini Ada pula Suntet City di bundaran tahap 1 ke tahap 2 yang diberi nama Fountain of the Wheel Perumahan Citralen Gamma City berada di Jalan Boulevard Barat Raya Kapeling 1 Medan Sumatera Utara Citralen Gamma City ini diperkirakan akan segera menjadi kota yang integratif Sebuah kota mandiri dan master plan paling inovatif dan berkelas dunia Untuk yang ketiga kita ada lokasi Lembah Harau Bentangan alam yang berbentuk ngerai dataran tinggi dan tebing yang terjal pun sudah menjadi ciri khas dari geografi Selandia Baru Salah satu destinasi yang satu ini ada Wilwell Wanaka yang sekilas memiliki kontur serupa dengan Lembah Harau Lembah Harau merupakan cagar alam seluas 700 hektar yang seluruhnya membentang di Kecamatan Harau Dan dibentengi dinding alami berstruktur batu granit yang membentuk sudut vertikal mencapai 180 derja Lokasi Lembah Haram ada di Nagari Harau Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat Untuk yang empat kita ada Bukit Teletabis Danau Toba Layaknya Minfo Sound Bukit Teletabis Parupo di Danau Toba adalah replika New Zealand pertama yang spektakuler Jalur-jalur bukit di Parupo ini menjadi tempat berkelana terbaik Landscape jadi pemandangan terbaik karena menyatukan danau puncak menjulang dan pepohonan dalam satu frame Membangun tenda di atas Perduhijau Bukit Teletabis di Danau Toba akan menjadi cara terbaik untuk menikmati alam ini Untuk Bukit Teletabis Danau Toba terletak di Desa Parupo Kecamatan Silahalabungan Dairi Sumatera Utara Untuk yang terakhir ada Padang Mangate Padang Mangateh merupakan lahan yang difungsikan sebagai tempat beternak sapi di atas sabana seluas 280 hektare Tempatnya pun menawan karena di belakang komplek peternakan itu terdapat Gunung Sago dengan ketinggian 900 meter dari pedaman laut Tidak sembarangan orang bisa berkunjung ke agronomnya Payakumbu ini Caranya cukup ribet mulai dari menaftar online memberikan surat keterangan hingga menuju putusan dari pengelola Tambah lagi kalau kunjungannya perorangan tidak akan diberikan izin Untuk alamat Padang Mangateh berada di Jalan Padang Mangatas, Desa Munggo, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat Demikian 4 destinasi wisata yang bisa kami berikan yang mirip dengan luar negeri Terima kasih telah mengunjungi channel kami Mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan pengalaman kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.